Halo sahabat Cici Pels, bagaimana keadaan kalian hari ini? Cici doain kalian semuanya dalam keadaan sehat ya Kali ini kita bakal membahas alur cerita sebuah film remaja yang berjudul LOL Dirilis pada tahun 2012 LOL merupakan singkatan dari Love Out Loud Menceritakan tentang kisah remaja Ya, di dalamnya tentunya ada tentang persahabatan, cita-cita, cinta, dan juga tentang kenakalan Ternyata memang tidak mudah dalam membesarkan seorang anak sampai dia remaja dan dewasa Karena itu butuh tantangan yang tentunya dihadapi oleh para orang tua Di film ini orang tuanya ternyata juga malah memiliki masalah dalam percintaan Apalagi punya anak gadis yang benar-benar harus dijaga Ditambah lagi di negara barat, keperawanan bukan menjadi hal yang begitu dijaga Bagaimana kisahnya? Kita simak videonya sampai habis ya Film berawal dengan diperlihatkannya suasana di sebuah sekolah Ini adalah toko utama kita, dia bernama Lola Dia memiliki dua orang sahabat yang bernama Janice dan Emily Lola memiliki cowok bernama Chad Sedangkan Janice berpacaran dengan lelaki yang berkulit sedikit gelap ini Selain mereka berpasang-pasangan, mereka juga memiliki sebuah geng Ini adalah cowok yang juga dekat dengan Lola, dia bernama Kyle Mereka udah sahabatan dari lama Namun ada satu lagi orang yang masuk ke dalam sirkel mereka namun tidak begitu dekat Ada seorang cewek yang katanya agak sedikit kecantilan Dia bernama Ashley Walaupun Lola dan Chad berpacaran Tetapi Lola tetap menjalin persahabatannya yang sangat dekat dengan Kyle Mereka bahkan seringkali pergi ke sekolah bareng dengan kereta Keesokan harinya, ini Janice dan Emily yang sedang duduk-duduk di dekat sekolah Dia melihat kalau Emily ini memiliki tes yang sama persis dengan Ashley, si cewek centil Yang sekarang sedang menggoda Kyle Nah cowok yang satu ini yang terlihat culun dan berkacamata, berambut keriting Dia bernama Wen, dia seringkali ngedeketin Emily Tetapi Emily lebih suka sama bapak-bapak ini yang merupakan guru kelas matematika mereka Ya seperti kisah-kisah cinta remaja di sekolahan gitu lah ya Kita beralih ke toko utama kita yaitu Lola yang sedang berbincang dengan pacarnya Chad Mereka sedang membicarakan tentang liburan mereka pada libur sebelumnya Di sini Chad mengatakan kalau dia sudah hook up dengan seorang gadis lain Ya maksudnya dia sudah melakukan hal yang aneh-aneh gitu ya Dan Lola yang sepertinya takut ketahuan kalau dia sebenarnya masih perawan Dia pun mengatakan kepada Chad, oh yaudah gak apa-apa kok Dan dengan gambelannya Lola juga mengatakan kalau dia juga sudah melakukannya dengan cowok lain Tapi sangat terlihat dari wajahnya kalau dia kesal dengan Chad Dan lalu pergi meninggalkan tempat tersebut Dia merasa sudah dikhianati oleh lelaki yang dia cintai Dia pulang sendiri dengan bersedih Sampailah dia di rumahnya Ini adalah ibunya Lola yang sedang mandi bersama adiknya Lola Mereka ini memang sangat dekat dengan ibunya Dan ibunya melihat Lola sudah mulai memakai tato di bagian tubuhnya yang di dalam Ibunya gak menyangka kalau sekarang putrinya sudah mulai dewasa Dan dia akan menghadapi kenakalan-kenakalan kecil seperti ini Dan oh ya Lola yang seorang remaja yang seringkali mencurhatkan tentang kisah-kisah dia sehari-hari di dalam tiari Namun dia tetap membagi kedekatan yang amat sangat dengan ibunya Karena memang dia hanya tinggal bersama ibu dan adik-adiknya Karena ibunya juga sudah bercerai dengan ayahnya Malam berlalu hari berganti pagi pun tiba Ibunya mengantarkan Lola ke sekolah Seperti biasa seorang ibu memberikan wejangan-wejangan kepada anaknya Namun anaknya tidak mendengarkan karena sedang mendengarkan MP3 Ibunya awalnya kesal Eh Lola-nya malah ngajakin ibunya dengerin lagu itu bareng-bareng Dan mereka pun happy bareng Lola juga sempat pernah telat datang ke sekolah bersama Kyle Dan dia malah dipanggil oleh kepala sekolah Mereka berdua sempat dihukum Karena Lola dan Kyle itu adalah sahabat dekat Lola seringkali curhat tentang hubungannya bersama Chad Dan sekarang memang statusnya sudah putus Kalian bisa melihat sendiri kalau sebenarnya Kyle ini memiliki rasa terhadap Lola Yang gak ada kali ya persahabatan yang abadi antara cewek dan cowok Kedekatan mereka malah dilihat dari lantai atas oleh Chad Di kelas, Emily sahabatnya Lola malah memperhatikan gurunya lagi menerangkan malah seperti ini Ternyata tidak hanya Emily yang menyukai bapak itu Banyak cewek-cewek di kelas yang juga mengaguminya Sedangkan Kyle yang baru saja masuk ke dalam kelas Malah dihadapi dengan perkataan-perkataan yang gak mengenakan dari Chad Dan ini adalah kelasnya Lola Dimana gurunya merupakan guru bahasa Perancis Yang mengatakan kalau mereka bakalan melakukan trip ke Perancis Mereka nantinya juga bakal mengunjungi kota Paris Sepulang sekolah, seperti biasa mereka itu bakalan hangout dengan teman-teman satu sirkel mereka Tetapi Lola yang lagi-lagi didatangi oleh Chad Dia sudah tidak lagi respect dengan Chad dan tidak lagi ingin menjalin hubungan Dan itu sepertinya membuat Lola back mode dan pulang duluan Setiap hari dia selalu mencatatkan semua hari-harinya di dalam buku diari Lola juga tidak habis pikir dengan ibunya Yang dia tahu kalau ibunya kembali menjalin kedekatan secara diam-diam dengan mantan suaminya Ya kenapa ya ayah dan ibunya yang sudah bercerai malah diam-diam menjalin hubungan kembali Kenapa mereka gak terang-terangan aja gitu Lola dan Emily seringkali chattingan dan mereka membahas tentang Battle Band Yang salah satu band yang bakal tampil itu adalah band-nya Kyle Kyle malah ditentang oleh kedua orang tuanya untuk tidak ikut-ikutan dalam kegiatan di luar pelajaran Ibaratnya Kyle ini memiliki strict parents yang menyuruh dia untuk pulang tepat waktu Kesokan harinya selebaran pun dibagi-bagikan kepada para murid untuk mendatangi acara Battle Band Dan disinilah Kyle bersama teman-teman satu band-nya menunjukkan bakat dan keahlian mereka Yang tentunya juga mendapatkan support dan dukungan dari teman-teman satu circle mereka Kalau kalian tahu ya lagu-lagu di film ini juga sangat enak didengar loh Sepulang dari penampilan mereka terjadilah kedekatan yang lebih lagi antara Lola dan Kyle Namun hal itu sepertinya tidak disukai oleh Chad meskipun Chad sekarang sudah dekat dengan Ashley Kayak egois banget gak sih? Chad itu padahal udah selingkuh dan menjalin hubungan dengan wanita lain Sekarang dia juga udah putus dari Lola Ya apa salahnya Lola menjalin hubungan dengan lelaki lain? Kyle memiliki orang tua yang sangat ketat Dia bahkan menaruh gitarnya di tangga darurat dan pergi masuk ke apartmennya Inilah ayah dan ibunya Kyle yang hanya menginginkan putranya ini untuk fokus belajar Mereka lebih ingin putranya ini fokus dalam bidang akademik Kita berpindah scene kepada keesokan harinya Ini adalah ibunya Lola Dia yang sekarang sudah memang menjanda Dia malah ditaksir oleh seseorang Pria ini bernama James Pria ini menyapanya dan menawarkannya untuk mengantarkan ibu Lola pulang Awalnya ibu Lola ini ragu melihat pria ini agak sedikit berani Ditambah lagi hanya dirinya lah yang memakai helm sedangkan pria ini tidak Ternyata pria ini adalah seorang detektif Detektif yang juga disegani oleh para polisi Sampailah James mengantarkan ibunya Lola ke rumah Dan disanalah mulainya terjalin kedekatan diantara mereka berdua Dan ini ibunya Lola yang sudah di rumah sedang ngumpul-ngumpul bareng dengan teman-teman dan saudaranya yang lain Dan ada seorang pria Tepatnya dia juga adalah anak seumuran Lola Dia ternyata adalah sepupunya Lola Lola sempat bertanya kepada anak laki-laki ini Bagaimana rasanya melakukan hubungan Dan bagaimana jika seandainya Lola meminta mengajak lelaki ini untuk melakukannya berdua Ya karena Lola ingin saja gitu membalas rasa sakit hatinya terhadap mantan pacarnya Ya tentu cowok ini kaget karena Lola belak-belakannya aja ngomong seperti itu Dia pun menolak ajakannya Lola karena dia tahu dia sangat menghargai Lola yang merupakan saudaranya Sedangkan masalah lain yang sedang dihadapi oleh ibunya Lola Yang mana dia seringkali masih bertemu dengan mantan suaminya Sebenarnya apa hubungan mereka ini Bagaimana mereka akan meneruskan hubungan kalau masih sembunyi-sembunyi seperti ini Seolah-olah hubungan mereka hanya berdasarkan azar saling memanfaatkan saja Tanpa ada tanggung jawab dan kewajiban Kita berpindah scene kepada keesokan harinya Lola, Emily dan Janice yang sedang bersiap-siap untuk kelas olahraga Di sini mereka sedang latihan tanding poli Yang gak tahunya ada serangan dari belakang yang dilakukan oleh Chad dan itu membuat Lola terjatuh Sepertinya itu sengaja dilakukan oleh Chad Lola pun lalu marah-marah setelahnya Dan terjadilah pertengkaran hebat di antara mereka bahkan juga adu mulut Sampai-sampai Chad juga mengatakan kalau Lola itu adalah seorang gadis yang tidak baik alias pelacur Teman-temannya berusaha untuk melerai mereka Namun tetap saja itu membuat Lola sangat marah Kyle tentunya sebagai sahabat Lola tidak terima dengan pelakuan Chad seperti ini Bahkan pertengkaran mereka juga sampai terdengar ke ibu kepala sekolah Dan juga tentunya berita itu sampai ke telinga ibunya Lola Ibunya Lola juga tentunya marah-marah di rumah Lola lalu mengatakan kepada ibunya kalau dirinya hanya membela diri Karena dirinya tidak ingin menerima begitu saja ketika ada orang yang mengatakan dirinya adalah pelacur Tentunya ibunya Lola ini sangat kaget Apakah benar Chad berani mengatakannya seperti itu padahal Chad kan pacarnya Lola Lola pun mengatakan kalau dia hubungannya bersama Chad sudah berakhir Walau bagaimanapun seorang ibu marahnya tentunya dia tidak ingin putri yang dia cintai diperlakukan seperti itu Walaupun awalnya dia ingin menyita handphone miliknya Lola Dengan Lola yang membujuk ibunya dan memohon perlindungan Sebagai sesama seorang wanita Akhirnya ibunya ini pun luluh dan kembali mengembalikan handphone miliknya Lola Kedekatan antara Lola dan Kyle semakin terjalin Ketika mereka berangkat sekolah bareng, naik kereta api, saling lihat-lihatan di kelas, saling melambai ketika mereka sama-sama menunggu kereta api datang Bahkan hal-hal kecil seperti bungkus lollipop ini sekalipun Lola abadikan di dalam buku di harinya Kita berpindah pada scene selanjutnya Ini ibunya Lola yang sedang mengemasi barang-barangnya Mengatakan kalau ibunya bakal melakukan perjalanan trip bersama sahabat-sahabatnya Dan ini adalah neneknya Lola yang bakal menjaga Lola dan adik-adiknya selama ibunya Lola berpergian Mereka ini benar-benar serasa kayak satu frekuensi gitu gak sih? Dan Lola yang sebenarnya tahu kalau ibunya itu bukan pergi trip bareng sahabat-sahabatnya Melainkan kembali bertemu dengan mantan suaminya Kesempatan itu pun dimanfaatkan oleh Lola ketika ibunya tidak ada di apartemen Dia gunakan untuk mengadakan party bersama teman-temannya Awalnya Lola hanya mengundang 2-3 orang sahabat dekatnya saja Dan mereka berniat untuk membuat neneknya Lola ini mabuk Agar mereka bisa membawa teman-teman yang lain lebih banyak untuk datang Emily yang selalu didekatin oleh cowok culung yang bernama Wen ini Yang mereka sama-sama tidak saling tahu padahal sebelumnya mereka sempat bertemu di kolom chat Anonymous Mereka pun lalu party malam-malam sampai lupa diri dan lupa dengan keadaan Apalagi neneknya Lola yang juga mabuk-mabukan Dan sampailah beberapa hari berikutnya ketika ibu Lola pulang Terkejut melihat keadaan rumah sudah berantakan Juga ditemukannya benda-benda terlarang seperti rokok dan kondom Dan itu membuat ibunya bertanya kepada putrinya Seberapa jauh sudah anaknya ini malah terlibat dengan pergaulan seperti ini Lola pun lalu dihukum oleh ibunya Neneknya sendiri juga tidak tahu apa yang sudah terjadi sebelumnya Sedangkan masalah lain yang sekarang sedang dihadapi oleh ibunya Lola adalah Menanyakan tentang kepastian hubungannya bersama mantan suaminya Yaitu ayahnya Lola Namun sepertinya mereka masih belum memiliki titik temu Keesokan harinya di sekolahnya Lola Diadakannya sebuah pertemuan alias ini adalah penyuluhan tentang narkotika Yang mana narasumbernya didetangkan langsung Yaitu seorang polisi dan juga detektif Yang ternyata adalah cowok yang dulu sempat ngedeketin ibunya Lola Yaitu pria yang bernama James Bapak James hanya melihat ke ibunya Lola Setelah penyuluhan dan materi disampaikan oleh Bapak James Dia pun keluar dari ruangan tersebut dan gembali mendekati ibunya Lola Kedekatan diantara mereka berdua malah juga tidak disangka-sangka oleh Lola dan sahabatnya Jadi Lola dan Kyle itu udah pacaran ya Dan Lola melihat Kyle sedang berjalan berdua dengan Ashley Setelah berpemintaan dengan ibunya Lola pun lalu pergi ke toilet Betapa terkejutnya Lola dengan apa yang dia lihat di dalam sana Tadi Lola memang sempat melihat Kyle masuk ke kamar mandi Namun dia tidak menyangka kalau Kyle malah melakukan ini dan itu bersama Ashley Dengan bukti itu adalah tas miliknya Ashley Lola pun menunggu di luar kamar mandi dan mendapati Ashley sudah keluar dari sana Lalu setelahnya Kyle juga keluar Tetapi di titik ini Lola sudah sangat marah dengan keduanya Seolah-olah keduanya itu sudah mengkhianatinya Lola pun lalu memutuskan kalau hubungannya dengan Kyle sudah berakhir Kalian ingat gak di awal film kalau Emily kesal dengan tasnya yang sama persis dengan milik Ashley Ternyata yang melakukan ini dan itu di kamar mandi adalah Emily bersama Wen Hubungan mereka benar-benar sudah berakhir karena hanya kesalahpahaman Lola yang menangis dihibur oleh neneknya Sekarang tidak ada lagi kedekatan diantara Lola dan Kyle Bahkan mereka tidak bertemu ketika mereka naik kereta api menuju sekolah Dan ketika mereka berpapasan di koridor sekolah Mereka juga tidak saling menyapa Semester 1 pun berlalu mereka menerima rafor Ada yang bagus dan ada juga yang tidak memuaskan Lalu sampailah mereka di semester 2 Di sini Lola membawa sepupunya seolah-olah itu adalah pacarnya Dan manas-manasin Kyle Lola juga bahkan sudah ngeblok Kyle dari akun Facebooknya Sedangkan ibunya Lola yang sekarang juga sudah mulai menjalani kedekatan dengan lelaki lain Yaitu seorang detektif yang bernama James Sepertinya dia menemukan lelaki yang sekarang sudah mulai serius dengan dirinya Berbeda sekali dengan mantan suaminya Kita berpindah scene kepada Emily dan Lola yang sekarang sedang telponan Emily ternyata juga lagi chattingan atlias video call dengan Wen Di dalam telpon ini Emily mengakui kepada Lola Kalau sebenarnya yang dilihat oleh Lola di kamar mandi itu adalah dirinya dan Wen Yang disalahpahami oleh Lola Karena tas milik Wen sama dengan miliknya Ashley Lola sangat terkejut karena kesalahpahaman inilah yang membuat dirinya akhirnya putus dari Kyle Lola pun lalu mengirim pesan kepada Kyle alias permintaan maafnya Tetapi belum sempat pesan tersebut dibuka oleh Kyle Kyle buru-buru menyembunikan handphonenya karena ayahnya keburu datang Mereka pun sekarang mulai mempersiapkan keberangkatan mereka ke Paris Jenny sahabatnya Lola Begitupun Emily sahabatnya Lola yang memiliki ibu yang juga merupakan seorang street parent Ibunya bahkan tidak suka ketika putrinya ini memiliki pakaian dalam Seksi-seksi dan berwarna-warni seperti ini Si Lola memiliki masalah remaja juga dan ibunya juga memiliki masalah percintaan Namun keduanya tetap saling support satu sama lain Di dalam penerbangan Lola sepertinya masih menyimpan marahnya kepada Emily Yang sudah membuat dirinya salah paham Kyle hanya bisa melihat Lola dari belakang saja Dan ketika Emily pergi ke toilet Itulah saat yang dimanfaatkan oleh Kyle untuk mendekati Lola kembali Emily yang sekembalinya dari toilet dan mengambil minum Dan melihat sahabatnya Lola sudah kembali dekat lagi dengan Kyle Dia juga ikut senang Sekarang Emily juga malah duduk di belakang Dan duduk berdua dekat dengan Wen Setelah perjalanan dengan pesawat Mereka melanjutkan perjalanan dengan bus Dan sampailah mereka di suatu pemukiman penduduk Dimana mereka langsung terjun ke masing-masing keluarga yang bakal menampung mereka Janice dan Ashley dapat di keluarga yang sangat ramah Sedangkan Emily bersama Lola malah juga dapat di sebuah keluarga yang agak Gimana ya jelasinnya Agak lebih ke tradisional ala-ala Prancis gitu Yang di rumahnya memiliki barang-barang antik Tidak lupa Lola juga selalu menelpon ibu, nenek, dan adik-adiknya Untuk mengabari bagaimana keadaan mereka Emily yang sekarang sekamar dengan Lola Dia pun lalu mencurhatkan semuanya kepada Lola Tentang siapa sebenarnya lelaki yang sedang menjalin hubungan dengan dirinya Emily sebenarnya malu mengakui kalau dia menjalin hubungan dengan cowok tersebut Karena cowok itu diketahui sebagai cowok yang culun Benar saja Lola pun kaget mengetahui Kalau cowok yang sedang menjalin hubungan dengan Emily itu adalah Wen Sepertinya mereka yang berada di Paris saat sekarang ini Benar-benar bisa menjadi diri mereka masing-masing Mereka menikmati waktu, berjalan bersama Kyle dan teman-temannya juga menyempatkan untuk membeli gitar Mereka juga bermain di dekat taman-taman Yang arah pemandangannya bisa melihat menara Eval Benar-benar masam-masam remaja yang patut untuk dinikmati Emily sebenarnya agak sedikit takut dan merasa gak nyaman di rumah ini Karena ditambah lagi dengan makanan mereka yang agak sedikit aneh-aneh Eh sebenarnya itu Lola dan Kyle lagi mengendap-endap untuk pergi dari rumah tersebut Emily mengatakan kalau dia akan menenangkan Lola Ternyata yang berada di tempat tidurnya itu bukanlah Lola Melainkan Wen dengan kostum anehnya Sedangkan Lola dibawa oleh Kyle ke rumah sementara dia di Paris Keluarga angkat mereka di Paris ini juga malah membiarkan dan mengizinkan Lola untuk menginap di sana Karena Kyle ngakunya Lola itu merupakan sepupunya Kyle menyuruh sahabatnya ini untuk tidur di luar saja Sementara Kyle malah tidur bersama Lola Kita skip aja ya karena kalian sama-sama tau lah di luar itu hal seperti ini sudah dianggap yang lumrah Tetapi sepertinya kedekatan mereka yang terjadi di Paris itu hanya tetap berada di Paris Mereka yang sekarang sudah kembali ke Amerika sepertinya sudah terasa mulai sedikit merenggang Juga ketika latihan Ben terdapat perdebatan diantara Chad dan Kyle tentang adanya Lola diantara mereka Chad yang masih belum bisa move on sedangkan Kyle tetap mempertahankan kalau sekarang Lola itu adalah pacarnya Ini adalah kamarnya Lola yang memang seringkali berantakan dengan pakaian-pakaiannya yang berada di mana-mana bahkan di lantai Jadi ibunya Lola lagi mencari pakaiannya yang sering dipakai oleh Lola Gak sengaja ibunya Lola ini malah menemukan diari miliknya Lola langsung terbuka di halaman terakhir Ibunya sangat-sangat terkejut dan membaca isi diari tersebut Di dalamnya terdapat berbagai cerita tentang kehidupan Lola Mulai dari yang bahagia, suka duka maupun ketika dia bertengkar dengan mantan pacarnya Juga tentang kejadian di Paris Ibu Lola benar-benar sangat tidak sanggup ketika dia kembali membuka buku itu Dan dia tidak menyangka kalau putrinya benar-benar sudah dewasa dan ternyata sudah menjalani kehidupan Apakah dia benar-benar merupakan seorang ibu yang bisa layak menaungi dan melindungi putrinya Dia bahkan takut melihat foto Lola dan sahabatnya Amelie ketika mereka berdua berciuman Ya walaupun keduanya hanyalah sahabat dekat, ibunya takut kalau putrinya ini juga lesbian Ibunya mengungkapkan semuanya kepada Lola tentang kekhawatirannya Lola pun curiga, loh dari mana ibu tahu tentang semua itu Apakah ibu sudah mendapatkan rahasianya Lola? Ibunya pun mengakui kalau dia tidak sengaja menemukan diari miliknya Lola Mendengar semua yang diceritakan oleh ibunya itu, Lola pun lalu marah Karena dia tidak terima karena semua itu adalah privasinya Dan dia tidak ingin ibunya membaca semua itu Lola mengemasi barang-barangnya dan memutuskan untuk meninggalkan rumah tersebut dan pergi ke tempat ayahnya Neneknya Lola berusaha untuk menenangkan putrinya ini Karena dia tahu bagaimana sulitnya dalam membesarkan dan mengayomi seorang remaja Yang sekarang sudah memasuki fase kenakalan Selama tinggal di tempat ayahnya, Lola selalu curhat-curhatan dengan sahabatnya Amelie Dan dia juga curhat kepada ayahnya Ayahnya selalu memberikan masukan Jadi sebenarnya Lola itu antara kecewa dan marah ketika diarinya dibaca oleh ibunya Tetapi di sisi lain, sepertinya Lola itu merasa takut Kalau seandainya ibunya kecewa dan melihat ke dirinya dalam pandangan yang berbeda Dan disanalah semuanya dicurhatkan oleh Lola dalam sebuah email juga bersertakan permintaan maafnya Ibunya juga mengungkapkan permintaan maaf karena dia sudah membaca diari miliknya Lola yang merupakan sebuah privasi Tak lama setelah itu, ayah Lola pun mengantarkan Lola kembali pulang dan dia pun sekarang kembali memeluk ibunya Walau bagaimanapun, seburuk apapun seorang anak, di mata ibunya dialah tetap anak kecilnya Walaupun seorang anak sudah melakukan kesalahan, selalu ada pintu maaf dari seorang ibu Tak lama setelah itu, Lola kembali menjalani kehidupannya di sekolah seperti biasa Lola juga mengajak teman-temannya dikenalkan kepada ibunya termasuk pacarnya yaitu Kyle Di rumah Kyle, ayah Kyle juga tidak sengaja melihat sebuah selebaran yaitu tentang adanya pertandingan antar band Ayahnya pun datang di acara tersebut dan melihat penampilan putranya yang sekarang sepertinya memiliki banyak fans Orang-orang saja mengagumi putranya, apakah tidak ada secuil pun di hati ayahnya ini rasa bangga terhadap anaknya Karena kesuksesan itu bukan hanya dipandang dari segi akademik, banyak lagi segi-segi kecerdasan di dalam diri manusia Dan sepertinya kita bisa melihat kalau ayahnya mulai membuka hati dan menerima kalau putranya ini memiliki kelebihan di sisi yang lain Ibu Lola sekarang tidak lagi menjalin hubungan dengan ayahnya Lola Melainkan dia sudah menjalin hubungan dengan pria yang sekarang sudah serius dengan dirinya yaitu detektif James Dan semuanya sudah mendapati kebahagiaan mereka masing-masing Dan kisah masing-masing kehidupan ibu dan anak ini pun terus berlanjut Sebenarnya film ini menceritakan tentang segelintir atau sekeping kisah tentang kehidupan remaja dan keluarga broken home di luar sana Yang namanya film, kita ambil nilai positif yang baik-baiknya aja ya Dan inilah akhir review video kita kali ini Jika kalian suka dengan video dan channel ini, jangan lupa like dan subscribe ya Jangan lupa aktifkan loncengnya karena video-video selanjutnya bakalan selalu menarik untuk kalian tonton Sampai jumpa di video-video cerita berikutnya Bye-bye